Halo para traveler, bagaimana kabarnya? Sehat pastinya. Di episode sebelumnya, kita sudah menunjungi jam gadang. Nah, sekarang kita akan menunjukkan ke tujuan selanjutnya, masih di Sumatera Barat. Dari jam gadang di kota Bugi Tinggi, kita meneruskan perjalanan ke Kabupaten Batu Sangat. Jaraknya akan memakan waktu sekitar 3 jam. Sepanjang jalan, kita melewati pemandangan yang indah dengan panorama perbukitan dan perkebunan yang hijau membentang. Kita akan mudah mengarah ke tujuan, sebab di sepanjang jalan banyak ketunjuk arah untuk menuju ke sana. Akhirnya, kami tiba juga di kompleks jagar budaya istana Pagaroyong. Lokasinya sangat luas dengan dibatasi pagar keliling yang tinggi. Objek wisata ini tergolong elit. Ia sangat terlihat dari pintu gerbang yang megah, seperti pintu penjagaan istana para raja. Oke, hari ini kita trip selanjutnya. Kita akan menuju ke sebuah tempat yang sangat mengagumkan di Sumatera Barat. Sebuah istana, ini istana Pagaruyong. Istana Minangkabau yang sangat terkenal. Oke, kita akan masuk ke dalam. Dan melihat apa saja ada di dalamnya, oke? Kita terus perjalanan kami. Dari pintu gerbang, kita harus berjalan sejauh 150 meter untuk sampai ke pelataran istana. Tidak terasa jauh karena istana sudah terlihat dari gerbang. Dan juga sepanjang jalan kita akan bersama-sama dengan puluhan pengundung lainnya. Penataan kompleks ini begitu tertata dengan baik. Areanya sangat luas dengan latar perbukitan yang hijau. Sebelum memasuki pelataran istana, kita akan melalui deretan taman yang indah dengan rumputan yang rapi, seperti karpet yang menutupi tanah. Kemegahan istana semakin jelas, tak kala kita terus melangkah mendekat. Kita akan melewati beberapa anak tangga yang akan menuntun kita ke pelataran istana. Bangunan inilah yang menjadi spot utama di tempat ini. Sebuah bangunan bersejarah yang memiliki daya tarif tersendiri oleh tampilannya serta arsitektur Minan yang sangat menancur. Ini dia tanah basah Pagaruyung. Luar biasa sekali, kemudian akhirnya sampai juga saya di sini, istana yang sangat tegak dan luar biasa ini. Kita akan masuk ke dalamnya dan melihat apa saja yang ada di dalamnya, sejarah-sejarah Minang Kepalauyung. Untuk menuntaskan penasaran saya, saatnya kita masuk ke dalam melalui pintu utama. Saya ingin tahu lebih jauh, ada apa di dalam sana. Semakin kita mendekat, corak dan tekstur dinding yang terlihat. Tampilannya memperlihatkan paduan seni yang bernilai tinggi. Bentuk jendela, pintu masuk, tangga, serta beranda menampilkan sirih khas Minang. Kita sudah memasuki wilayah dalam istana Pagaruyung. Ini dia suasana istana Minang Kepalauyung. Saya seperti merinding melihat ruang yang sangat luas dan dipenuhi penak bernik dan perabotan kerajaan. Beberapa pilar tegak berdiri sebagai tonggak bangunan. Sebuah konstruksi bangunan berbahan dasar kayu. Dari lantai, dinding hingga pilar merupakan rangkaian kayu yang kokoh yang membentuk sebuah istana megah. Istana ini adalah peninggalan dari kerajaan Minang Kepalauyung. Sudah ada di dalamnya, sangat megah. Kita bisa menjangkau setiap bilik dan ruangan di dalam bangunan ini. Istana ini memiliki tiga lantai dengan 72 tiang dan gonjong sebagaimana pada umumnya rumah gedang. Yang dilengkungkan serupa tanduk dari 26 ton serat ejuk. Istana ini juga dilengkapi dengan lebih dari 100 replika furnitur dan artefak antik Minang. Istana Baso yang berdiri sekarang sebenarnya adalah replika dari yang asli. Istana Baso yang asli terletak di atas bukit batu patah dibangun seluruhnya dengan batang-batang kayu. Dan dibakar habis pada tahun 1804 saat terjadi Perang Padri. Istana baru didirikan kembali, tetapi terbakar lagi pada tahun 1966. Istana baru dibangun lagi pada tahun 1976. Adapun bangunan saat ini sudah dibangun dengan struktur putong modern. Meski demikian, Istana Basa Pagaruyung tetap dibangun dengan mempertahankan teknik tradisional dan material kayu yang dihias dengan 60 ukiran yang menjelaskan filosofi dan budaya Minangkabau. Pada tanggal 1 November 1975, disepakatilah sebuah perjanjian pendirian bangunan replika Istana Pagaruyung. Istana ini tidak dibangun pada situs aslinya, tapi berpindah lebih selatan dari situs aslinya. Setiap lantai menampilkan benda-benda yang memiliki nilai-nilai sejarah yang tinggi. Beberapa benda yang dibatasi untuk didekati dan cukup dilihat saja. Pose inilah yang menjadi salah satu alasan saya harus ke sini. Banyak gambar pengunjung yang sering aku lihat dengan pose tampilan seperti ini. Pose ini sangat bermakna dan memiliki arti yang klasik. Gambar ini seperti bercerita tentang seorang pemuda yang memandang jauh ke depan, melihat harapan dan masa depan. Salam dari Istana Pagaruyung, Batu Sangkar, Sumatera Barat. Halo buat rekan-rekan semua, Eri, Erni, Rice, Anita, Aswan, dan Omi. Salam dari Istana Pagaruyung di Sumatera Barat, Batu Sangkar. Nah, itulah tadi perjalanan saya di Istana Pagaruyung di Kabupaten Batu Sangkar, Sumatera Barat. Setelah ini, saya akan melanjutkan perjalanan ke Danau Singkar di Kabupaten Solok. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa.